selamat menikmati 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 Cuma minusnya ketika mesin panas Itu evalu pro ya berisik Bisa dikatakan berisik Nah cuma Dengan kastrol seperti apa Kalau kastrol itu performa awalnya Dia memang nanggung Semuanya nanggung Maka dia tetap stabil Tapi performanya tetap Ikutin performa awalnya itu nanggung Nanggung dimana mas Nanggung di atas, bawah, tengah Semuanya nanggung Dibilang enak juga enggak Dibilang enak juga enggak Nanggung aja gitu Nah kemudian respon mesinnya gimana bang Respon mesinnya lagi-lagi Kalau kastrol itu nanggung men Dibilang enak juga enggak Dibilang enak juga enggak Cuma kalau evalu pro ini Enak, gue akuin enak Cuma untuk RPM bawah ke tengah Kayak yang gue bilang tadi Kekuatan idealnya itu ada di RPM bawah Sampai tengah Dan dia juga nurut Ini enak banget untuk selip-selip Untuk lintasan-lintasan pendek Itu enak banget Terutama untuk di kota mungkin ya Kayak gitu Untuk jambakannya bang Ini torsi maksimal ya Torsi maksimalnya gimana bang Tenaga maksimal itu Lagi-lagi kastrol Enggak bisa gue andalkan teman-teman Kalau dibandingin dengan Evalu pro Dia menurut gue enggak ada lawan Enggak bisa ngelawan Soalnya kalau si Evalu pro ini Jambakannya kuat banget Dari RPM bawah Sampai tengah Teman-teman Kurang lebih begitu Gitu ya Ini data yang bisa gue sajikan Untuk dual ini teman-teman Enggak banyak yang bisa gue bahas Karena memang Terlalu jomplang ya Perbedaannya tuh jauh banget Menurut gue Gitu aja teman-teman ya Oke Gimana pendapat kalian men Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Terima kasih